Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang dicintai Allah, bagaimana kabarnya hari ini? InsyaAllah baik-baik semua kan? Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa dinasti Abbasiyah Hari ini kita akan menonton film tentang perkembangan dinasti Abbasiyah Kemudian nanti pada akhir pelajaran kita simpulkan Mungkin diantara anak-anak ada yang mau bertanya? Jadi hari ini kita akan membahas tentang para ilmuwan dinasti Abbasiyah pak? Untuk para ilmuwan dinasti Abbasiyah sendiri nanti akan kita bahas pada bab yang khusus membahas para ilmuwan dinasti Abbasiyah Saya hanya memberikan beberapa gambaran saja terkait contoh ilmuwan-ilmuwan yang mungkin tidak akan dibahas dalam khusus membahas para ilmuwan dinasti Abbasiyah Lebih lengkapnya, yuk simak videonya Dan silakan bagi yang ingin mencatat, dicatat Dan nanti silakan bertanya bagi yang ingin bertanya Wehehe Yuk simak videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan selamat menonton! Dan silakan menonton! Ah yes! Mereka menangkut bisa menangkut! Sekarang menangkut mulai! Terus nama pangkut mulai berlife dengan... Sambung.. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton! 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 so what have we learned the romans the greeks the renaissance and the industrial revolution all have great relevance to us today where's danny's greens just there miss ah our intrepid dark ages group you probably had a much harder time finding any connections with the modern world actually miss that's not strictly true so 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sedangkan yang Bapak terangkan beberapa waktu yang lalu Dinasti Abasia merupakan Golden Age of Islam Sebenarnya Dark Age itu atau zaman kegelapan terjadi di Eropa Yang meliputi wilayah Eropa Mereka jatuh ke dalam zaman kebodohan Sedangkan di syakit yang sama Islam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan begitu baiknya Sehingga disebut sebagai Golden Age atau Era Keemasan Saat itu gereja sangat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan Berbalik dengan Islam 180 derajat Agama Islam sangat mendukung bahkan memfasilitasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman itu Dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like, share, dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh